Pergantian Kepala Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan yang dilakukan di kantor pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang pada hari Jumat 28 September 2018 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yaitu Haji Adam Hidayat SHMH. Turut hadir dalam pergantian Kepala Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Pinang yaitu Wakil Kapolres Tanjung Pinang, Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, serta tamu undangan lainnya. Haji Adam Hidayat SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengatakan pimpinan pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Pinang yang baru harus mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam suatu pembinaan secara langsung. Sebagai pimpinan pengadilan Negeri, sebagai top manajemen, saudara mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan langsung bagi segenap kegiatan dan jajaran yang ada di pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Pinang. Oleh karena itu, saudara harus mampu membina dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang di dalam istilah akreditasi disebut korp bisnis. Berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah dibangun oleh pimpinan lama yaitu saudara Dr. Joni SHMH dan segenap jajaran pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan kerja keras hingga pengadilan Negeri Tanjung Pinang memperoleh redikat A-Excellent. Haji Adam Hidayat SHMH menambahkan, Admiral harus membina dan memastikan seluruh kegiatan harus berjalan semestinya. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.